4, 3, 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih berbahagia Di siang hari ini Kita bersyukur bisa berjumpa kembali Dalam program Q&A Question and Answer Sehat Buah Hatiku Kita akan berbincang Berdiskusi dan bertanya jawab Seputar kesehatan anak Tentunya seperti biasa kita akan Berbincang bersama dengan narasumber kita Narasumber sudah tidak asing lagi untuk pemirsa Ada dokter Muhammad Saiful Haq Spesialis anak Assalamualaikum dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat dokter ya Amin amin insya Allah Baik Dan pemirsa di siang hari ini Kita akan membahas Sebuah penyakit yang Seringkali terjadi pada anak Dan bahkan Penyakit ini juga termasuk Penyakit yang cukup banyak Menderita pada anak Ada TBC untuk anak Oleh karena itu Kami juga mengundang Anda Untuk bisa ikut berinteraktif dengan kami Dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Seputar Kesehatan TBC khususnya Untuk anak Atau yang terjadi pada anak Dengan mengirimkan pertanyaan Anda Di 0823 2322 1118 Pertanyaan Bisa Anda kirimkan Melalui pesan singkat Di SMS dan juga Whatsapp Ada pun untuk Anda Yang ingin bertanya secara langsung Kami menyediakan Fasilitas telepon Hanya di line telepon saja Bukan di panggilan Whatsapp Di 0823 2322 1118 Dan Kita akan Mulai perbincangan kita Dengan dokter Muhammad Saiful Haq Seputar TBC untuk anak TBC Ini penyakit yang Kadang Di tengah masyarakat itu Rancu Terkadang TBC Dianggap flag Flag atau dianggap TBC Mohon diluskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Pada kali ini Kita insya Allah akan Membahas Mengenai TBC atau tuberculosis Pada anak Ini adalah salah satu penyakit yang sering Kenapa ini kita bahas Karena ya ini penting Karena Indonesia itu Menduduki ranking Ketiga Atau bahkan ada yang Mungkin sudah naik jadi ranking dua Itu ya Di seluruh dunia Masya Allah Jadi untuk TBC ini kita Rankingnya sangat tinggi Jadi Ini menjadi keprihatinan Sekaligus tantangan Bagi kita semuanya Sehingga penting Untuk kita mengetahui Apa sih sakit TBC itu ya Nah TBC sendiri adalah Suatu penyakit Yang disebabkan Karena infeksi Kuman Kuman TBC ya Kuman TBC ini Nama lengkapnya Mycobacterium tuberculosis Gitu ya Ini adalah satu jenis Bakteri Yang Spesifik Dia menyerang Organ primernya Adalah paru-paru Walaupun bisa juga Dia menyerang Organ di luar paru-paru Tapi biasanya organ primernya Paru-paru dulu yang kena Karena dia Ditularkan Melalui udara Melalui udara Lewat ada Penderita yang Sakit TBC Kemudian dia Mengeluarkan droplet Dropletnya dihirup Sama orang lain Dropletnya ini Ada kuman bakteri TBC nya Masuklah ke paru-paru Kira-kira seperti itu Saya rasa mungkin sekarang Orang sudah Lebih familiar Dengan istilah droplet Dengan istilah Penularan lewat udara Sehingga Dengan adanya Seperti itu Mereka yang mungkin Kuman TBC nya Dalam jumlah yang cukup banyak Bisa menyebabkan infeksi Di paru-paru Untuk secara Perdefinisi seperti itu Kemudian Apa Kalau pada anak-anak Kira-kira gejalanya apa Gejalanya apa Yang bisa muncul Pada anak-anak Jadi Kuman ini Bisa menyerang Semua umur Baik anak Dewasa Bahkan bayi yang Baru lahir pun Bisa Kalau ibunya Ternyata Menderita TBC Dan Placentanya Dia terkena TBC Misalkan ya Ini tapi Sangat jarang Kasusnya Tapi bisa Sampai usia Yang sudah tua Tentu Juga bisa terjadi Infeksi TBC Kita spesifik Pada anak-anak Gejalanya Secara umum Ada Ada beberapa Biasanya kita untuk Mendiagnosa TBC Ini ada Namanya Scoring TBC Kita membuat scoring Penilaian Dari beberapa Gejala Maupun Keluhan Yang sering muncul Pada anak Dengan Infeksi TBC Yang pertama adalah Umumnya ada Demam Tapi biasanya Tidak tinggi Demamnya Demam yang Tidak tinggi Hanya Sumer-sumer Kalau orang Jawa bilang Dan biasanya Berjalan lama Kira-kira Dua minggu Atau lebih Meskipun Dia sudah minum Obat turun panas Atau mungkin Sudah berubat Mendapatkan terapi Yang Bukan terapi TB Tentunya ya Tapi belum sembuh Yang kedua Kalau ada Keluhan Batuk Keluhan batuk Ini Meskipun pada Anak-anak Kita juga Melihat ya Kadang Tidak selalu Keluhan batuk Ini menonjol Tapi Secara Klinis Yang sering Dijumpai Apalagi anak Yang lebih besar Itu batuk Juga Agak lama Berjalannya secara Kronik Sehingga lama Lebih dari Dua minggu Meskipun sudah Dapat obat batuk Juga Sudah dapat obat batuk Sudah dapat ini Tapi kok belum sembuh-sembuh Lebih dari dua minggu Batuknya biasanya Berdahak Dahaknya terutama Kalau yang khas sekali Itu ya Kentel Kentelnya Kehijauan Atau kekuningan Ini khas pada Batuk Karena infeksi bakteri Walaupun Walaupun pada Anak-anak Sekali lagi Terutama Misalkan Anak yang masih kecil Apalagi yang masih balita Kadang batuk ini Tidak selalu Jelas Dan kadang Orang-orang itu Tidak terlalu Ngeh Soal batuk ini Sehingga Dan dahak juga Kadang Pada anak yang masih kecil Itu belum Pintar mengelarkan dahak Sehingga dahak Kadang sulit Untuk dilihat Mudah Berbeda kalau orang dewasa Yang kejala kedua Kejala yang ketiga Umumnya terjadi Penurunan berat badan Atau Gangguan Gisi Mungkin berat badannya Tidak menurun Tapi karena Semakin lama Usianya Berat badannya Kok tidak naik-naik Ini juga menjadi Problem Gisi Sehingga Umumnya terjadi Gisi kurang Atau bahkan Yang lebih jauh Bisa menjadi Atau Menutrisi kronik Karena berjalannya Gak lama Kenapa bisa seperti itu Ya biasanya Anak dengan TBC paru Nafsu makanya Pasti berkurang Nafsu makanya Kurang Udah gitu Ada penyakit Sehingga Energi yang Ada pada tubuh Terkuras Untuk Apa namanya Melawan si penyakit ini Yang keempat Bisa muncul Yang paling sering Ya Adanya Pembesaran Kelenjar limfo Di sekitar leher Ya Leher Kanan kiri Ya Bukan hanya leher Leher Termasuk mungkin Sekitar Ketia Kita ada Kelenjar-kelenjar limfo Dan Kelenjar limfo ini Adalah organ pertahanan Tubuh kita Jadi kelenjar limfo ini Ada pada semua orang Hanya mereka akan Dia akan membesar Ketika ada infeksi Nah gitu ya Kalau pada Infeksi biasa Misalkan hanya Masuk angin Atau demam Flu biasa Setelah demamnya hilang Flu-nya hilang Ini yang awalnya Mungkin membesar Dia akan mengecil Nah cuman pada Penyakit TPC Karena ini penyakitnya Kronik Dia agak hilang-hilang Karena kumanya Juga belum hilang Gitu ya Kumanya itu Masih ada Sehingga dia akan Membesar Dan biasanya Yang membesar itu Banyak Nah khasnya disitu Banyak Sampai membentuk Kadang Berjajar-jajar Kayak tasbih Kalau orang Kayak tasbih lah ya Kalau Kalau orang Indonesia Mungkin lebih familiar Seperti itu Jadi Itu kalau Muncul seperti itu Khas sekali Kemudian Gejala yang lain Tidak selalu ada Tapi bisa muncul juga Gejala di kulit Kulit Misalkan Misalnya Scroflo derma itu TBC kulit TBC kulit itu Jadi bisa muncul Kayak Kulkus Kulkus itu Kayak ada luka Infeksi di kulit Kalau orang Jawa bilang Mungkin borok gitu ya Yang itu Tidak sembuh-sembuh Dengan pengobatan biasa Dan berjalannya Biasanya Pasti sudah lama Mungkin sudah lebih dari Dua minggu juga Lebih dari dua minggu Tidak sembuh-sembuh Kita curigai ya Tentu nanti ada Pemeriksaan lanjutan Kita tidak bisa Karena penyebab infeksi kulit Kan banyak Bisa juga TBC itu Menyerang pada Sendi Baik Meskipun pada Anak-anak jarang Tapi bisa terjadi Pada sendi Sehingga menyebabkan Pembengkaan sendi Kalau diperiksa Cairan sendinya Diperiksa di mikroskop Ternyata Kumannya TBC Tapi ini Tidak selalu Masih jarang Terjadi Kemudian Kemungkinan yang lain Adalah Kalau Bisa juga Menyerang tulang Salah satu yang sering Tulang belakang Tulang belakang Sehingga terjadi kerusakan Tulang belakang Sehingga orangnya Jadi bungkuk sekali Istilahnya Gibus ya Jadi Ada kerusakan Tulang disana Padahal tulang belakang Untuk menyanggak tubuh Sehingga tubuhnya Akan jadi pendek Yang Pendek yang tidak simetris Bungkuk Mungkin kita Kadang melihat orang kok Seperti ini Bisa jadi itu Tibi tulang Dari white seperti itu Nah Ini adalah beberapa Gejara yang sering Namun untuk menentukan Scoring Ini tentu kita Membutuhkan Pemeriksaan penunjang Di samping Anamnesa ya Anamnesa atau Hal yang penting Untuk diketahui Atau didapatkan Dari Wawancara dengan Pasien atau orang tuanya Kalau Ada anak-anak ya Itu adanya kontak Yang Kontak dengan orang Serumah yang juga Sakit tibi Nah Karena Anak-anak jarang Kan beda dengan Orang dewasa Orang dewasa Dia udah kerja Jauh Kemana-mana Kalau anak-anak kan Paling Dia lingkungannya kan Rumah ya Atau tempat bermain Sekitar rumah Sehingga Kita cari Apakah di rumah Atau tempat Yang dia sering kunjungi Wadah saat bermain Itu ada yang sakit tibi Atau tidak Nah kira-kira Ini adalah hal-hal Yang gejala Dan tandanya Tadi ya Kemudian untuk Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang itu Ada Beberapa yang Biasanya dilakukan ya Dari Laborat Maupun Ronsen Kalau ronsen yang sederhana Ya ronsen dada Untuk melihat paru-paru Ya ronsen dada Itu Sudah bisa memberikan Informasi yang cukup Banyak Walaupun Gambaran ronsen Pada tbc paru ini Sangat bervariasi Kemudian yang kedua Bisa dilakukan Pemeriksaan laborat darah Ya bisa Ada periksaan darah rutin Sampai yang Pemeriksaan serologi Yang sekarang Juga sudah bisa dilakukan Cuma harganya Masih mahal Kalau untuk serologi Kemudian juga Dilakukan bisa Namanya Uji Tuberkulin Atau tes mantuk Nah ini yang Sangat spesifik Tapi memang Tidak semua tempat Bisa Biasanya BKPM Atau BP4 Itu Bisa melakukan Atau laborat swasta Yang malah bisa Kalau rumah sakit Mungkin Rumah sakit Rumah sakit tertentu Yang Bisa melakukan Karena Sediaannya juga Tidak banyak Dan harganya cukup mahal Ini adalah beberapa Pemeriksaan Atau Penunjang yang bisa dilakukan Mungkin nanti Kalau ada pertanyaan Kita Diskusi Baik Ya Masya Allah Demikian saya sudah Dijelaskan oleh beliau Sekelumi tentang TBC pada anak Yang Memang TBC itu juga Bisa menyerang dewasa Juga ada ya Yang kita bahas Di kesempatan Siang hari ini Kita khususkan Untuk Anak-anak dulu Dok Kalau berbicara TBC ini Kemudian kita Kaitkan dengan Negeri kita Negara Indonesia Yang Memang kita Memiliki iklim Yang tropis Seberapa Tinggi Pengaruh dari Perubahan iklim Yang kita kenal Ada musim hujan Musim panas Itu Untuk Gejala TBC Atau Penyakit TBC Yang menyerang pada anak Oh iya Jadi Mungkin maksudnya Musiman apa enggak Gitu karya Kalau untuk infeksi TB Sepaham saya Ini bukan infeksi yang musiman Bukan infeksi musiman Sehingga Tidak terpengaruh Dari musim Penghujan Maupun musim kemarau Hanya memang Terkait Indonesia Ini memang iklimnya Iklim tropis Itu Berpengaruh Karena memang TBC banyak Di negara-negara tropis Oh Itu faktor dari Iklim tropisnya itu Iklim tropisnya Karena kuman Termasuk virus Atau kuman Itu kan Ada Lingkungan ideal Atau suhu ideal Untuk dia Tumbuh Untuk dia hidup Kalau Tidak sesuai Dengan lingkungan Yang dia butuhkan Dia enggak bisa hidup Kan kira-kira Seperti itu Sehingga Memang Banyak di negara-negara Tropis Dan kebetulan Indonesia Juga negara tropis Sehingga Ya memang Banyak TB-nya Yang kedua Memang secara Sosial ekonomi Juga berpengaruh Berpengaruh Di Suatu negara Atau daerah Yang beriklim tropis Tapi tidak berpengaruh Dari sisi musiman Artinya musim panas pun juga bisa Karena Kebanyakan kita itu kan Mengkaitkan Dengan Suhu yang dingin Kemudian Terserang Bisa menyebabkan batuk Yang ujung-ujungnya Nanti TBC Nah ini Anggapan ini Berarti perlu diluruskan Ya betul Perlu diluruskan Jadi Batuk sendiri Penyebabnya akan banyak Batuk sendiri Penyebabnya banyak Ada yang Bisa karena infeksi Bisa karena non infeksi Yang non infeksi Bukan karena infeksi Apa saja Bisa alergi Bisa karena Ya terutama itu ya Alergi Kalau yang karena infeksi Itu pun variasnya juga banyak Paling sering karena virus Ini yang paling sering Ya Paling sering karena virus Bakteri Nah Bakteri pun ada banyak jenisnya Salah satunya adalah TBC Jadi ini hanya salah satu Penyebab Yang bisa menyebabkan batuk Nah Pada suhu yang dingin Mungkin Atau musim penghujan Mungkin banyak bisa terjadi Batuk ya Belum tentukan TBC Karena Untuk mendianasi Suatu TBC Kan Kita tidak bisa Hanya meriksa Ketemu Meriksa Sebentar Ini TBC Enggak bisa Pasti Butuh Pemeriksaan Penunjang Bahkan mungkin bisa jadi Butuh dua atau tiga kali pertemuan Untuk memastikan bahwa ini memang TBC Kecuali Kecuali pada kondisi yang sangat khas Nah tapi ini jarang ya Kondisi yang sangat khas Misalkan Atau pemeriksaan yang Penunjang yang khas sekali Misalkan dari rongsennya Ada gambaran yang khas Namanya TB miliar Jadi Kumanya TBC itu menyebar Ke seluruh paru Itu gambaran rongsennya khas Walaupun mungkin Pada saat awal Bisa jadi tidak kelihatan Sesek sekali Tapi Ini termasuk kegawatan Sehingga Apa namanya Harus segera diberikan terapi Kombinasi yang Dengan dosis yang cukup tentunya Yang kedua Yang khas lagi Sebenarnya Kayak TBC kulit tadi Kalau yang bentuknya khas Ya ini Bisa langsung diobati Tapi Tidak mungkin Kalau bukan oleh dokter ya Dokter pun mungkin Harus dokter yang Peranak lah gitu ya Kalau Bukan dokter anak Dokter umum misalnya itu Bisa jadi Belum Belum tentu bisa Langsung mengenali gitu Baik Dokter Lebih Apa ya Bila dibilang Lebih mengkhawatirkannya lagi Itu ketika tadi Dokter menyebutkan Beberapa gejala TBC pada anak Yang itu bisa di scoring Nah Kalau saya perhatikan nih dok Ada demam Yang terjadi pada anak Dan itu Umumnya tidak tinggi Iya betul Kemudian batuk yang kental Yang dahak Dahak Yang ada kehijuan Itu pun Kemudian ada penurunan berat badan Pembesaran gelanjar limpa Dan seterusnya Nah Kalau kita Kaitkan dengan Anak dok Ini kan Gejala-gejala yang Sebenarnya sulit dideteksi Untuk anak Artinya Untuk kita Ayah bunda Mungkin orang Orang tua yang Apa namanya Memiliki anak-anak Yang sedang sakit Kapan dok Kita Pantes untuk Mencurigai Jangan-jangan Anak saya ini TBC Betul Ini pertanyaan yang Sangat baik Saya rasa Kapan kita mulai curiga Jangan-jangan Yang pertama Kalau Anaknya kurus Padahal Kita kayaknya Sudah ngasih gisinya Bagus nih Gitu ya Tapi kalau anaknya Kurus Gitu ya Atau berat badannya Gak naik-naik Tentu Perlu dieksplor lagi Nanti ya Yang kedua Yang paling sering Juga ini Kelihatan Pembesaran Kelenjar limpet Di leher Dan itu banyak Kalau gak kelihatan Atau cuman kelihatan Satu dua Anaknya juga masih aktif Gak ngelosakin Gak gimana-gimana Biasanya ya Belum Tapi kalau udah banyak Dan itu kelihatan Apalagi kelihatan Ya Karena biasanya Kalau Pembesarannya Baru awal-awal Atau masih kecil Itu kan tidak kelihatan Kalau sampai kelihatan Berarti kan udah gede Itu perlu Segera Periksa Kemudian Kalau gejala-gejala Yang tadi kita sebutkan Hampir semuanya ada Dan sudah berobat Mungkin berobatnya Bisa jadi Sudah lebih dari sekali Dua kali berobat Kok belum ada perbaikan Misalkan udah beriksa ke dokter Atau klinik Sekali Belum membaik Dua kali Belum membaik Ya Kita harus Patut untuk dicurigai Salah satunya itu Ya tentu kan nanti kita lihat Laborat Ya Kalau memang ada batuk Ya mungkin Kalau dari awal batuknya Belum membaik Ya mungkin melurongsen Baik Baik dokter Kita beralih ke Pertanyaan Yang masuk di Redaksi kita Ada pertanyaan dari Pesan singkat Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Ada Ibu Siska yang bertanya Dokter Tolong dijelaskan tentang Penyakit TBC Atau flek paru Nah ini tadi yang Seperti yang saya ternyata tadi Apakah sama Antara TBC dengan flek paru Ya ya Itu aja pertanyaannya Ya pertanyaan itu Ya jadi Mungkin istilahnya dulu aja ya Jadi istilah yang baku Ya adalah TBC paru Istilah bakunya Atau tuberculosis paru Kalau dipanjangin ya Oke Nah pada rongsen Itu sering muncul adanya Titik-titik atau flek-flek Pada rongsen Gambaran rongsen Sehingga kadang mungkin bisa jadi Sebagian tenaga kesehatan Untuk dokter mungkin menjelaskan Ke pasien itu Ini flek paru Kalau yang dimaksud Kalau masih kurang jelas ya Sebaiknya tanyakan Dok maksudnya flek paru itu Apakah TBC paru Itu ya Kalau dokternya menjawab Oh iya betul Maksud saya itu flek paru itu Maksudnya TBC paru Ya sudah berarti itu Satu penyakit yang sama Karena biasanya istilah ini Karena sudah Terlanjur Apa Dipahami Di masyarakat Sebagai flek paru Yaitu Umumnya yang dimaksud flek paru itu Adalah TBC paru Meskipun flek Atau titik-titik Ini kan tidak selalu Punyanya TB Ada penyakit lain yang mirip-mirip Begitu ya Sehingga kita harus Pastikan Kita tidak bisa Hanya menggunakan romsen Untuk mendiagnosa Satu TBC paru Kecuali yang khas sekali Namanya TBC miliar Yang sampai Hampir seluruh parunya Ada TBC Tapi selain itu Kita butuh pemeriksaan lain Dan tidak Artinya tidak mudah Sebenarnya mendiagnosa TBC paru ini Tidak mudah Sehingga Dokter pun bisa Tidak bisa Langsung tepat Pada saat Pertemuan pertama Bisa jadi Dia butuh Pertemuan kedua Seperti saya sendiri Kalau saya sendiri Kalau ketika ini Pasien yang baru kita Ketemu Gitu ya Saya biasanya Akan mencoba Memberikan terapi Bukan terapi TB dulu Kita kasih treatment Kalau memang Sesuai indikasinya Ya Setiap treatment ini Membaik apa belum Kalau belum membaik Pada saat kontak berikutnya Baru kita lakukan Pemeriksaan penunjang Gitu Jadi Biasanya ini Mungkin bisa jadi Tiap dokter Ada berbeda Tapi kira-kira Memang tidak Tidak mudah Untuk mendiagnosa Sehingga butuh Lebih teliti Terus ini dokter Menyambung Pertanyaannya apa ya Membedanya Ada bedanya Antara flek Dengan TBC Kalau yang saya pahami Karena flek paru itu Tidak ada Secara medis Istilah flek paru Tidak ada Jadi itu bukan Istilah baku Itu bukan istilah baku Itu hanya istilah Awam Yang dipahami Umumnya Ya ini maksudnya TBC paru Tapi tentu harus dipastikan ya Ke dokter yang menyampaikan Baik Nah sekarang gini dok Yang berkembang Di tengah masyarakat kita itu Di antaranya Kalau Mungkin tadi Asumsi Awamnya adalah Flek Tapi sebentar Kita akan angkat Penelpon terlebih dahulu Yang sudah bersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Dengan ibu siapannya Dari mana ibu Mbak Allah Dari Jambi Dari Jambi Mbak Allah Baik Silahkan Yang bertanya Punya cucu Umur 10 tahun Cucu 10 tahun Baik Dari Teras 6 Teras 6 ya Ya Jadi Mbak Jambinya Naik-naik gitu 22 kilo Gimana ibu Mohon maaf Dikulang ibu Dadamnya Tak mau naik-naik 22 kilo Baik 22 kilo Baik Terus Terus ibu Silahkan Pertanyaannya apa Pertanyaannya silahkan ibu Pertanyaannya Bantu-bantu Sekali-sekali Jadi Mohon maaf ibu Atau ibu Bisa agak menjauh Dari televisi Atau mengecilkan Volumen televisi Biar terjadi Feedback Jadi suara ibu Bisa kita dengar Dengan jelas Oh gitu-gitu Jadi Mau Naik-naik Batangnya Gitu Jadi 22 kilo Baik Tidak mau Batuk sekali-sekali Bagaimana itu Batuk sekali-sekali Jadi Mbak Enggak Gitu Laki-laki apa perempuan Gadis Perempuan Perempuan Iya Baik Sesekali batuk Berat badan tidak mau naik Terus Ada lagi ibu Cuman itu Jadi Kecil Kalau Sebaiknya dengan dia itu Araknya Kecil badannya Baik Ya Baik Sudah cukup dokter informasinya Ya Cukup dulu Nggak apa Baik terima kasih ibu Di Tadi mana Di Padang ya Apa Allah dari Jambi Baik Baik Silahkan Ya jadi Cucu beliau Pak dokter Ini usia 10 tahun Sudah kelas 6 SD Perempuan ya Dan saat ini Berat badan 22 kilogram Dan tidak naik-naik Sesekali Batuk-batuk Nah itu Apa dokir-kirak Ya jadi Yang pertama Kita perlu mempelotkan Ya Apakah Berat badan 22 kilo Untuk usia 10 tahun itu Masih Normal atau tidak Ya Saya butuh bantuan Kurva Ini saya bisa Buka kurva Kalau mungkin Pemirsa di rumah Bisa Googling ya Kurva Kurva WHO Kurva pertumbuhan WHO Atau kurva Pertumbuhan CDC Oke Itu bisa Di download gratis Ini saya lihat Pada usia 10 tahun Perempuan Perempuan ya Berat badannya Makna Oke 22 kilo Ya memang masih kurang ya Berat badannya masih kurang 22 kilo Idealnya 10 tahun Itu beratnya 30 ya 30 lebih Ya 30 lebih Oke Ya ini Menjadi Kekhawatiran Bagi Nenek Ya berarti Sudah Bagus ya Ini Satu hal yang perlu Kita cari Kenapa ya Ada dua kemungkinan Untuk Kalau berat badan Itu Kurang Yang pertama Apakah memang Asupan makannya Kurang Jadi Kita lihat dulu Apakah dia makannya Gampang atau tidak Yang dimakan Apakah Kalorinya cukup Bergisi atau tidak Yang kedua Kalau Kayaknya makannya Sudah lumayan Dengan makan yang segitu Anak-anak yang lain Kayaknya beratnya Sudah banyak Kalau ini Anaknya dapat makan Yang sama Hampir sama Kira-kira Kok dia Cuma segitu-segitu Kita harus pikirkan Apakah ada Sakit Salah satu sakit Karena Indonesia Ini tadi Juara nomor dua Atau juara nomor tiga Urusan TPC TPC ini menjadi Salah satu yang Pasti harus dipikirkan Harus dipikirkan Walaupun belum tentu betul Tapi salah satu yang Dipikiran kami Sebagai dokter TPC apa bukan Itu salah satu Yang kita pastikan Maka sebaiknya Ada baiknya Untuk periksa Ke dokter anak Dengan berat badan Segini Umur segini Nanti akan dilakukan Pemeriksaan fisik Lebih lengkap Tentu saja Apakah ada Pembasaran Keluncar limfonodi Batuknya Apakah betul Batuk yang Berdahak Misalkan seperti itu Kalau perlu Ya nanti Diberiksa laborat Dan ronsen Nah nanti baru Dipastikan bahwa Oh iya ini TBC Oh ini bukan Ketika TB Ya sudah Diberikan obat TB Alhamdulillahnya Untuk TBC paru Karena ini menjadi Program pemerintah Obatnya tidak sulit Gratis bahkan Obatnya gratis Yang penting Yang penting kita Mau diobati Udah itu saja Yang penting Mau berobat Dan anak-anak Umumnya Mau-mau saja Dia Tergantung orang tuanya Yang penting Dia berobat Dan teratur Rutin Tidak boleh Golong Dan hanya sehari Sekali saja Tidak sulit Ngeobatinya Maka insya Allah Akan sembuh Ya Dan nanti Salah satu kriteria Perbaikannya Memang tidak bisa Langsung ya Karena pengobatannya Minimal 6 bulan Pada TBC Yang mungkin Bukan TBC Yang biasa Pengobatan bisa Lebih lama Bisa 9 bulan Bisa setahun Tergantung Masing-masing Pasien berbeda Nanti salah satu Respon yang kita harapkan Adalah Nafsu makannya bertambah Berat badannya nambah Itu nanti bisa kelihatan Setelah beberapa bulan Terapi Sehingga Ini pertanyaan yang sangat baik Dan saya rasa Akan sangat lebih bagus Jika sebaiknya Konsultasi ke dokter anak Jangan ditunda Karena sudah Dia tadi tak lihat Dengan berat badan 22 Dia sudah Di bawah Persentil 3 Jadi dia Sangat kurang Beratnya Sangat kurang Nanti perlu dilihat Tinggi badannya Apakah tinggi badannya Juga kurang Tentu sebaiknya Segera diperbaiki Supaya tidak berlanjut Semoga Sudah cukup menjawab Untuk ibu yang bertanya Dari Jambi tadi Dan Sebagaimana saran beliau Mungkin Segera Lakukan Tindakan Silahkan datang Ke dokter Anak yang terdekat Untuk mengkonsultasikan Untuk mendapatkan Tata laksana yang benar Insya Allah Amin Menyambung yang tadi dok Yang flag dengan TBC tadi dok Yang sering kali Di tengah kemasyarakat kita Itu adalah Kalau Terkena flag Atau yang tadi Bahasa itu adalah Ternyata adalah Istilah awam ya Yang kemungkinan besar Adalah TBC tadi itu Biasanya Oh ini kalau dibuat Latihan renang Itu Bagus Katanya Pertanyaannya dokter Mulai usia berapa Untuk Balita Yang kita bisa Mulai mengajarkan Anak-anak itu Renang Dan yang kedua Apakah benar Asumsi tersebut Bahwasannya Dengan membantu Atau melatih Balita itu Dengan renang Itu bisa Mengurangi Efek Ataupun Gejala TBC tadi Ya Jadi yang pertama Saya perlu koreksi ya Tentang TBC paru Dengan renang Tidak ada hubungannya Jadi tidak ada hubungannya Bahwa renang Bisa memperbaiki TBC parunya Satu-satunya Ya diobatin Karena obatnya Ada Gampang Tapi memang Obatnya khusus Nah Itu yang pertama Yang kedua Kalau Ada memang Batuk kronik Yang Membaik Dengan kita Latihan renang Seperti itu Kalau dia memang Ada bakat Asma Asma ini Gejalanya Di awal-awal Kalau yang Asma ringan Itu gejalanya Kan juga Batuk-batuk Lama Tidak sembuh Tapi tentu Tidak ada Gejala-gejala Yang mengarah Ke TBC paru Yang tahu Mestinya nanti Dokter Periksa Tidak ada Tanda-tanda Infeksi Di sana Pembesaran Kelenjar limpa Juga tidak ada Karena Asma sendiri Bukan infeksi Dia Lebih Cenderung Ke golongan Atopik Atau Alergi Seperti alergi Sehingga Dia bukan infeksi Sehingga Gejala-gejala Seperti demam Harusnya tidak ada Batuknya pun Biasanya batuk kering Bukan batuk berdaha Dan memang Berjalan lama Ketika tidak mendapatkan Penanganan yang baik Atau Mungkin Pemicunya Ada di rumah Misalkan di rumah Dia ada Dekat tempat Yang banyak Debunya Misalkan gitu Atau mungkin Ada usaha Atau kandang ayam Yang banyak Bulunya terbang Terbang Selama dia ada Di situ Alerginya Ternyata dia alergi Dengan bulu ayam Jadi akan batuk-batuk Apalagi orang tuanya Ada bakat asma Ada mereka yang Ada bakat asma Berenang Salah satu Yang dianjurkan Memang Kapan mulai Boleh diajari Berenang Saya rasa Balita pun Sudah bisa Tapi ya Harus diperhatikan Dari sisi keamanan Dari sisi keamanan Tentu Juga cari Jam yang kira-kira Airnya sudah tidak Dingin Nah ini Saya rasa ini bisa Menyesuaikan ya Jadi Tidak ada patokan khusus Dan pastikan Tentu kolam renangnya Kan berbeda Dengan orang yang dewasa Jangan sampai ketika Ketika kolam renang Ditinggal Atau mungkin Orangnya Yang ngawasin orang tuanya Disitu Tapi main HP Ini berbahaya sekali Jadi kalau memang Ini agak Melenceng sedikit Soalnya Untuk berenang Harus benar-benar diawasi Baik Terima kasih dokter Dan kita beralih Ke pertanyaan berikutnya dokter Masih dari pesan singkat Oke Kali ini Kita bahas Atau jawab Pertanyaan dari Ibu Nurita Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dokter apa yang terjadi Jika tes mantuk Tidak ditindaklanjuti Pada bayi usia 8 bulan Tidak ditindaklanjuti Berarti sudah dilakukan Sudah dilakukan Mungkin Ya Begini Jadi tes mantuk Atau uji tuberkulin ini Sama ya Ini hanya beda istilah Tapi Pemeriksaannya Sama Itu Dilakukan Menggunakan Apa namanya Ya Reagen mantuknya itu Disuntikkan di Lengan bawah Biasanya Lengan bawah Disuntikkan hanya sedikit Cuma karena disuntikannya di kulit Ini memang sakit Ya Sakit Biasanya cuma 0,5 cc Jadi cuma sedikit Terus nanti akan Benjol begitu Akan benjol sedikit Benjolnya ini nanti Dilihat selama 2 hari Sampai 3 hari 48 sampai 72 jam Apakah bertambah Atau malah hilang Kalau hilang Berarti negatif Atau kalau Tetap Atau berkurang Nah Biasanya ya negatif Tapi kalau bertambah Ada batasannya Sampai Indurasi Atau benjolnya itu Lebih dari 10 mm Maka Ini positif Cuma perlu diketahui Bahwa Dari sekian pasien TBC Ini kira-kira Hanya 50% Yang positif Dari tes Tuberkulin Karena Pemeriksaannya Tidak mudah Kemudian Itu juga banyak Pengaruhnya Termasuk kualitas Reagennya Penyimpanannya Dan sebagainya Sehingga Ini perlu Diperhatikan ya Tentu nanti Sebaiknya Jangan kita Interpretasi sendiri Tetap harus Dilihatkan ke Dokter Anak Gitu ya Kalau memang Gejala-gejala Ke arah TBC paru Atau Flag paru Tadi Ada Dan Belum dilakukan Uji tuberkulin Untuk memastikan Ya sebaiknya dilakukan Atau kalau Uji tuberkulinnya Tidak ada Kan bisa saja Ketika ini Barang Karena barangnya Memang langka Kadang tidak ada Barangnya Ya mungkin Bisa Digantikan dengan Pemeriksaan Laborat yang lain Karena memang kita Sebagai dokter kan Ketika tidak ada Pemeriksaan yang Idealnya Dilakukan ini Tapi kalau tidak ada Kita lakukan apa Yang ada di sana Sehingga nanti Dokter akan Dengan Pemeriksaan yang lengkap itu Atau pemeriksaan yang sudah Dikombinasi Kita akan Potukan Bu ini Menurut saya Ini TBC Ini harus dilakukan Obat Ya diberikan obat Gitu ya Kalau pada anak Masih bayi Kalau masih bayi Biasanya gejalanya Tidak khas Dan kita Ya harus Lebih detail ya Menggalinya Kecuali Kalau memang Ada kontak Misalkan orang tuanya Atau orang yang Serumah dengan Bayi ini Itu ada yang Sakit TBC Nah maka Ketika ada gejala Yang mengarah ke sana Maka Ya saya rasa Mungkin perlu Segera ditindaklanjuti Gitu ya Baik Terima kasih dokter Ada jawabannya Kembali ke pesan singkat Pertanyaan dari Tuan Singkat Dan kami juga masih Memberikan kesempatan Untuk Anda Ayah muda Yang ingin bertanya Saya langsung Di line telpon Di 823 2322 1118 Untuk berkonsultasi Seputar Kesehatan Buah hati kita Semuanya Buah hati Bapak Ibu Buah hati ayah muda Baik Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Dwi Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Dokter Waalaikumsalam Dokter Anak saya saat ini Berusia 10 bulan Dan Di Fonis Sakit TB Apakah benar Kalau Untuk Balita Yang terkena TB Tidak boleh Menggunakan AC Di kamarnya Kalau dibolehkan AC itu Pada suhu berapa ya dok Terima kasih Ya jadi Yang pertama Kalau memang sudah Tegak diagnosanya TBC paru AC ini sebenarnya Bukan Faktor Utama Ya Tidak menjadi penyebab Dari TBC juga Tapi memang Pada mereka yang Ada problem Dengan paru Atau batuk Itu Hawa dingin itu kan Ngaruh nanti Menjadi tidak nyaman Nanti batuknya Jadi tidak Seolah-olah Masih batuk terus Padahal bisa jadi Apa namanya Mungkin karena Faktor lain gitu ya Termasuk Faktor dingin Kemudian yang kedua Apakah AC nya Juga sering Dibersihkan Ini Adalah faktor Pengganggu Faktor pengganggu Kalau Tidak boleh Ya mungkin Bukan tidak boleh Tapi tidak Dianjurkan Lebih tepatnya Mungkin tidak Dianjurkan Tapi kalau memang Pada kondisi Mungkin rumahnya Panas sekali Ya harus pakai AC Kalau tidak Tidak sangat Tidak nyaman Ya tentu Disesuaikan Suhunya Dibuat yang Jangan rendah-rendah ya Misalkan 27 atau 28 Yang kira-kira Kita sudah Tidak Kepanasan Tapi juga Tidak sampai dingin Ini harapannya Menjaga Supaya Anak-anak Atau balita Yang masih rentan Apalagi dia yang sakit Tidak tibi Itu tetap nyaman Tetap nyaman Karena ini Ya berpengaruh Menjadi tidak nyaman Kalau tidak nyaman Batuknya tidak hilang-hilang Nanti dia makannya susah Kalau makannya susah Nanti daya tahan tubuhnya Tidak bagus-bagus Kalau daya tahan tubuhnya Tidak bagus-bagus Tidak sembuh-sembuh Sudah gitu Ya ini faktor saja Baik Pertanyaan berikutnya dokter Ini pertanyaan cukup Detil dokter Boleh saya bacakan Semua dok ya Jadi Bila ingin menanyakan Hasil laboratorium Untuk anaknya Ya assalamualaikum dokter Dari hamba Allah Yang bertanya Dokter saya mau menanyakan Hasil laboratorium Anak saya Laki-laki Umur 4 tahun Berikut hasilnya Asal sampel Aksila sinistra Kemudian Diagnosis klinis Limpadenopati ECDD Kemudian Limpadenitis kronis Non spesifik TB Kemudian Makroskopisnya FNAB Masa A Garis miring Aksila sinistra Kemudian Aspirat Kecoklatan keruh Mikroskopis Mikroskopis Sediaan Apus tampak Terdiri dari Sel limfosit Beberapa Sel PMN Tampak sedikit Masa nekrotik Beberapa Sel epitelioid Serta 1-2 sel DAT Tidak ditemukan Sel tumor ganas Kesimpulannya Limpadenitis Tuberkulosa A Garis miring R Aksila sinistra Mohon penjelasannya dokter Terima kasih Ya Ya Itu berarti Hasil PA Pemeriksaan Dilakukan FNAB Pada Jadi pembesaran Kelenjar limfer Tadi Kalau kita mau pasti Dalamnya ada apa sih Itu dilakukan FNAB Dari fine needle biopsi Jadi Dengan biopsi jarum halus Diperiksa di mikroskop Dilakukan pengehatan Kalau sudah dari hasil PA Ya sudah pasti Kita tidak perlu Ragu-ragu lagi Kalau memang disitu Kesimpulannya ada TBC Ya sudah diobati TBC Itu berarti ya Limpa Denitis Tuberkulosa Itu yang menunjukkan Pastinya Ya Berarti dia TBC Limpa denitis itu Peradangan pada Kelenjar limfer Tuberkulosis Berarti Karena infeksi TBC Ya berarti itu harus Diobati Obati BC Tata laksananya Yang Ya dikasih Obati BC Gimana ya Saya Insya Allah Sebaiknya Kalau memang memungkinkan Saya rasa Kalau bisa melakukan Pemeriksaan PA Pasti ke dokter anak Ya Dokter anak Nah ini rumah sakitnya Mungkin sudah cukup lengkap Itu saya rasa Tinggal nanti alternatifnya Sekarang itu kan ada Yang jelas dosisnya harus Tepat Kita tidak boleh memberikan Underdose Dosis yang di bawah Yang seharusnya Misalkan berat badannya sekian Harus dikasih 4 tablet Sekali minum Ya kasih 4 tablet Jangan Oh kasian 4 tablet Kasih 2 aja Ya gak boleh Ini gak boleh Gak boleh tawar menawar Soal dosis Sobat Atau Misalkan berat badannya Tergantung Jadi gak sebutin berat badannya ya Tidak disebutkan Banyak usia saja dokter Berat badannya Misalkan 30 kilo atau lebih Mungkin setara dengan Obat TB dewasa Atau Kalau obat TB yang anak-anak Yang sudah kombinasi FDC itu 5 tablet sekaligus Nah nanti Atau bisa juga Dibuat obat racikan Dengan dosis yang sudah Diatur oleh dokter anak Jadi ada beberapa alternatif Pengobatan TB Yang jelas Ya sebaiknya Segera diobati Dengan dosis yang Tepat gitu ya Kalau sekedar dosis obat Saya rasa Bisa googling ya Bahkan bisa googling Bisa download aplikasi Ada aplikasi-aplikasi Kalau masih Gak ragu-ragu ya dok Ini kok dosisnya Gak sesuai Boleh saja misalkan Mungkin orang tuanya sangat Ini ya Apa namanya Detail sekali Dan saya rasa itu Berhak-berhak saja Tidak masalah Yang penting Bertanya Yang baik Sehingga Nyaman buat semuanya Yang jelas ya harus Diobati Mudah-mudahan nanti Segera sembuh Baik-baik Dan pengobatannya itu Kalau TBC Kelenjar ya Mungkin 9 bulan ya 9 bulan atau Baik Ada peluang gak dok Kemungkinan Misalkan dia di Usia bayi Ya itu Atau di anak-anak lah Itu pernah terjadi TBC Dan itu akan terulang lagi Ketika dia dewasa dok Kemungkinannya Bisa kalau sumber penularannya Masih ada Jadi harusnya ketika Ya seperti sekarang kita lagi Ada pandemi gini Ketika ada satu Dinyatakan positif Ini udah pasti nih Harusnya semua yang kontak Sama dia diperiksa Ya kan Ya kalau pada TBC Kalau anak-anak Misalkan anak-anak Kok sampai ketemu Jelas Misalkan Anak-anak yang susah Ngeluarin dahak Oh ternyata dia bisa Mengeluarkan dahak Kok dari dahaknya Ketemu kuman TBC Berarti ini kumannya banyak dia Harus dicari Orang dewasa yang Kira-kira menjadi sumber penularannya Harus dicari Ditegakkan diharusannya Dipastikan Obatnya sekalian Biar sembuh Kalau tidak dilakukan Ternyata sumber penularannya Masih ada Dan masih infeksius Ya bisa Nah ini menjadi Keprihatinan kita Bisa jadi Kenapa Indonesia masih jadi Duara dua Duara tiga Itu ya Karena ini Tidak dilakukan Tidak dilakukan Bisa karena Umumnya ya Umumnya orang itu Masih merasa tabu Dan Sebagian masih takut Untuk periksa Padahal Tidak buat siapa Biar dia juga Dan ngobati di awal Itu jauh lebih mudah Dibanding kalau sudah Parunya rusak Kalau sudah semakin lama Bertahun-tahun Parunya bisa rusak Kalau sudah rusak Mau diganti Sama parunya siapa Tidak ada Jadi susah sekali Akan Ngobatinya Baik Ya pertanyaan berikutnya Masih dari pesan singkat Dan kami juga masih Memberikan kesempatan Untuk Anda yang bertanya Secara langsung Di line telpon Ini yang 823-2322-1118 Dan kami juga ingatkan Kalau di program Hari ini Atau di program Q&A Sehat Buah Hatiku Kita membahas Khusus Permasalahan Kesehatan anak Dan pada hari ini Kita membahas tema TBC pada anak Jadi Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang berkaitan dengan Kesehatan Orang dewasa Mungkin tidak bisa Kami sampaikan ke beliau Nanti Pemirsa bisa Menanyakan kembali Pada program Dokter kita Bersama dokter Kuwadi Harto Spesialis Penyakit dalam Penyakit dalam Di setiap hari Sabtu Pagi pukul 10 waktu Nizhabar Insya Allah Ya sekarang Pertanyaan berikutnya Masih dari pesan singkat Dokter dari Ibu Ana Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dokter anak saya Berusia 3 tahun Tiba-tiba ada Bercak merah Di leher Sudah lama Ada benjolan Leher kanan dan kiri Yang tidak Yang tidak hilang-hilang Dan ada benjolan Juga di belakang Kelinga Anak saya sering sakit Sering sekali sakit dokter Terus sudah Dua bulan ini Dua matanya Berair terus Sudah diobotin Pake Boleh nyebut mereka Ini Ya opat mata lah ya Obat mata yang depannya C dok Belakangnya O gitu Nah Apa namanya Juga tetap Tapi tetap saja Nah Harus bagaimana ya dokter Sudah beberapa kali ke dokter Kok tidak ada perubahan Apa yang harus saya lakukan Nah ini sayangnya Gak disebutin Ya udah ke dokter anak belum Itu dia Jadi mungkin Karena memang berbeda Mungkin Apa namanya Perlu diketahui Artinya Kalau sudah ke dokter anak Kan Ya sudah gitu ya Tapi kalau Belum ke dokter anak Ya ke dokter anak dulu Kalau baru Misalkan sebelumnya Ke klinik Ke dokter umum Ya Kalau memang belum sembuh Ya sebaiknya ke dokter anak Karena level Kami di tenaga kesehatan Dokter itu kan levelnya Ada tingkatannya Gitu ya Dan level ini Sesuai Spesifikasi Dan spesialisasinya Berbeda Dokter anak pun Misalkan kayak saya Pada suatu kasus Saya tidak bisa Ya saya akan Konsul ke Yang lebih Isinanya derajatnya Lebih tinggi Secara keilmuan Ada namanya dokter konsultan Sehingga Ini bisa jadi Mungkin untuk orang awam Minimal ke dokter anak dulu Yang terdekat Untuk dipastikan itu Benjolannya apa Karena banyak Benjolan Umumnya benjolan memang Kalau di sekitar leher Belakang telinga Ini kemungkinan besar Memang kelenjar limpe Tapi bisa juga Yang lain Karena disana Ada banyak organ Kemudian kalau disana Ada benjolan kemerahan Itu harus dipastikan Apakah kemerahan itu Berarti ada Tanda inflamasi Tanda inflamasi itu Ada pembengkaan Apakah disitu ada Infeksi kulit biasa Orang bilang bisol Misalkan gitu Kan bisa saja Ya Atau ternyata Yang lain Gitu ya Ini saya tidak bisa Mengetahui Karena kita enggak Enggak Memeriksa langsung Ya Maka sebaiknya Ya segera periksa Ke dokter anak Kalau memang Apalagi sudah Periksa beberapa kali Ya jangan ke dokter yang sama Cari dokter lain Kalau memang belum membaik Gitu ya Karena mungkin butuh Second opinion Atau butuh Pemeriksaan yang lebih detail Gitu ya Baik Semoga bisa menjawab Pertanyaan dari pemiksa Kita beralih ke Pertanyaan berikutnya Dokter Hari ini 12 tahun Masih tergolong anak Masih Masih ya Baik Assalamualaikum dokter Saya memiliki Saudara yang Anaknya itu Mengalami batuk Yang sangat berkepanjangan Sudah hampir Beberapa bulan Ini tidak sembuh-sembuh Dan dia Masih berusia 12 tahun Dan Tidak merokok Kira-kira Apa penyebabnya dokter Dan apa langkah Yang harus dilakukan Untuk pengobatannya Ya mudah-mudahan Segera Allah sembuhkan Ya Amin Apalagi kalau sudah Beberapa bulan Ya pasti Ya Ya lagi-lagi Tetap Yang pertama Beriksa ke dokterana Kemungkinan nanti Akan dilakukan Pemeriksaan penunjang Akan dilakukan Pemeriksaan labora darah Labora darah Nanti bisa kita Ketahui Apakah ini Kemungkinan Ke arah infeksi Bakteri Atau Virus Atau malah Bukan karena infeksi Kemudian Apakah ini Sudah berjalan Akut Atau kronik Kalau sudah Beberapa bulan Berarti kan kronik Ya Itu yang pertama Yang kedua Kemungkinan besar Butuh dilakukan Rongsen Untuk memastikan Parpurnia ini Bersih enggak sih Gitu ya Ada Penyakitnya Di sana apa Kalau secara umum Secara teoritis Batuk kronik Atau batuk Kronik Berulang Sering Kambuh Infeksi Misalkan Batuk alergi Atau Misalkan Ternyata Mungkin Dia ada Riwayat Alergi Atau asma Misalkan Sehingga Ini harus Dipastikan dulu Nah Dari mana Pastikannya Ya harus Pemeriksaan Penunjang Tadi Harus Ke rumah sakit Saja Sebaiknya Ke rumah sakit Cari yang rumah sakitnya Cukup lengkap Minimal Kesana ada dokter anak Syukur kalau di kota besar Mungkin ada konsultan paru anak Ya alhamdulillah Itu ya Baik Ya Saya rasa harus segera Diperiksakan Apalagi sudah beberapa bulan Kasian Nanti Kalau ternyata Itu satu penyakit Yang memang bisa Hanya Bisa diobati Tapi Tidak segera diobati Kan nanti Kerusakan yang muncul Jadi lebih berat Nanti akan Makin sulit Ngobatinya Tapi kalau ternyata Bukan sesuatu yang berbahaya Kan kita jadi lebih jelas Supaya lebih Lebih apa yang bisa Diantisipasi Setelah ada dianusakan Nanti bisa diketahui Baik Ya pertanyaan berikutnya Dokter dari Ibu Rahmawati Dokter Yang bertanya Assalamualaikum dokter Selamat siang Anak saya Berumur 5 tahun Telah melakukan tes mantuk Dan hasilnya positif Dokter Tetapi tidak memiliki Gejala TBC sama sekali Bahkan nafsu makannya Juga bagus Sehari bisa 4 kali makan Masya Allah Dan orang Dewasa Satu rumah Sudah tes dahak Dan hasilnya negatif semua Apa ada tes lain Yang lebih akurat Untuk memastikan TBC Atau tidak Umur berapa tadi 5 tahun 5 tahun 5 tahun ya Yang pertama Apakah betul itu Dilakukan tes mantuk Dan positif Kalau memang betul Sepaham saya Tes mantuk ini Memang positif Hanya pada penyakit TBC Dia tidak positif Pada penyakit yang lain Justru Umumnya Hanya 50% TBC yang positif Jadi Walaupun negatif Tidak bisa menyingkirkan Tapi kalau positif Itu hampir pasti TBC Kalau untuk pemeriksaan Yang lebih Spesifik Ada Cuman mungkin Tidak mudah ya Pada anak umur 5 tahun Kalau dia bisa Mengeluarkan dahak Dilakukan pemeriksaan dahak Seperti orang yang dewasa Kalau yang dewasa Kan harus periksa dahak Dia Nah anak-anak ini Umur 5 tahun Bisa gak dia Meluarkan dahak Terutama dahak pagi hari Biasanya yang paling Masih Masih Banyak dan kental Biasanya gitu Walaupun dengan provokasi Bisa dilakukan Provokasi Biasanya di rumah sakit Bisa Dengan pemeriksaan dahak Itu kalau ketemu kuman Udah Udah pasti TBC Kuman TBC nya Kalau negatif Nah ini nanti Masih Masih Karena memang pada anak Agak sulit Agak sulitnya itu Kenapa? Karena anak-anak itu Ketika mengeluarkan Yang dia pikir itu dahak Bisa jadi Sebenarnya Cuman air liur Bener Ya gitu loh Sehingga Bisa negatif palsu Ketika oh gak ada kumannya Ternyata saat dilihat Ternyata dahaknya sedikit sekali Mungkin sebagian besar Cuman air liur Sehingga Kesulitan-kesulitan teknis ini Yang menyebabkan Tidak diwajibkan Pada anak-anak Apalagi yang masih Kecil Untuk menggunakan Pemeriksaan dahak Pada Dianosatibi Khususnya di Indonesia Jadi Kita menggunakan scoring Tapi kalau mantuknya Jelas positif Hampir pasti diobatin Meskipun tadi Kalau disebutkan dari penanya Sudah melakukan Untuk tes yang dewasa juga Lingkungan Tapi hasilnya negatif semua Berarti belum ketemu Sumber penularannya Bukan berarti anaknya Berarti bukan tibi Ini kan gak bisa Menyingkirkan Dianosanaknya Yang jelas Apakah betul Tidak ada gejala Dan tidak ada tanda yang lain Saya rasa Agak aneh Ketika anak ini Dilakukan tes mantuk Dan positif Dan positif Kok tidak ada gejala Dan tanda yang lain Kayaknya hampir tidak mungkin Ini kan Bukan pemeriksaan yang biasa Dan tidak semua tempat bisa Jadi biasanya Kita kalau melakukan Setelah tes mantuk dulu itu Ada Ada yang dipikirkan oleh seorang dokter Bahwa jangan-jangan tibi Nah ini mungkin perlu dikomunikasikan lagi Artinya pernah gak dok Sejauh ini Dokter sendiri Atau mungkin teman-teman yang lain Di spesial saat itu Menemukan kasusnya semacam ini Tes mantuk positif Tapi tidak ada gejala Sama sekali Bukan tidak ada gejala Mungkin orang tuanya Tidak tahu Apa yang dicurigai dokter Sebagai tanda tibi Iya betul Misalkan salah satunya Pembesaran kelenjar limfo Kalau baru kecil kan tidak kelihatan Nah Dia akan Kali kelihatan Diketahui pada saat dirabal Lapan pemeriksaan Oleh dokter Itu bisa jadi oleh orang alam Tidak tahu Yang kedua Batuk pada anak kecil Apalagi baru 5 tahun Kadang memang batuk itu gak khas Jadi mungkin dia cuma Batuk kayak berdehem Ringan saja Batuk tidak gede Kalau orang jauh Ya gitu Jadi Tidak dianggap sebagai batuk Atau bisa jadi memang gak batuk Tapi tidak bisa menyingkirkan Menyingkirkan Dihanosa Jadi Tes mantuk itu Sebenarnya dia memeriksa Antigen atau antibody Yang ada di dalam tubuh Terhadap tibi itu ada apa tidak Ketika ada reaksi imun Reaksi Imunologis yang Berreaksi terhadap Si reagen mantuk itu Sedangkan reagen mantuk itu Kan sudah spesifik untuk tibi Maka hampir pasti tibi Gak mungkin yang lain gitu loh Baik Ini teori yang Yang saya pahami sampai sekarang Seperti itu Jadi mungkin Untuk penanya Saran yang terbaik adalah Segera Yang pertama adalah Ya ikuti saran dokternya saja Jadi dia tes mantuknya Sudah dikonsultasikan ke dokter anak Belum Kalau belum Tanyakan ke dokter anak Hasilnya Seperti ini Positif Misalkan Kemudian Apakah perlu diobati atau tidak Ya tentu Dari dokter anak Yang nanti akan melihat Dari pemeriksaan fisiknya Baik Terakhir dokter Satu pertanyaan terakhir Ada Ibu Risa Yang bertanya Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dokter anak saya Positif TB Jadi kalau ada tanda plus Jadi sekarang tandanya positif Bukan plus Positif TB Usia 1,1 tahun Setelah 2 minggu konsumsi obat Namun dia sering mual Dan kulit pundaknya seperti melepuh Apakah wajar efek yang dialami anak saya itu dokter Mohon penjelasannya Ya Setelah minum berapa minggu? 2 2 pekan 2 minggu 2 pekan ya Jadi memang Obat TBC ini Ada efek sampingnya Di antaranya memang mual tadi Tapi memang tidak banyak sih Kadang ada yang mual Bahkan kadang Ada yang jadi kuning Karena memang Dia dimetabolisir Di hepar Pada pasien-pasien tertentu Ini menyebabkan Reaksi pada heparnya Sehingga Jadi kuning Tentu sebaiknya Segera konsultasi ke dokter Apakah ini mualnya Atau Yang melepuhnya tadi itu Karena obat ini Atau bukan? Kalau memang dicurigai karena obat ini Ya obatnya pasti akan dihentikan dulu Apakah ada curiga alergi Misalkan melepuh Melepuhnya itu karena alergi Atau anak infeksi kulit biasa Misalkan seperti itu Ya tentu nanti akan dilihat Kalau cuman Di satu lokasi Tidak di seluruh tubuh Atau tidak di banyak tempat Mungkin itu infeksi kulit biasa Karena ada infeksi kulit yang Seperti melepuh Tapi cuman dikasih salep Biasa Biasanya sudah baik ya Tapi itu sebaiknya Kan tetap harus konsultasi dulu Ke dokter anak yang Memberikan obat Sehingga misalkan Oh ini harus dihentikan dulu Bu obatnya Sampai kita kasih obat ini Nanti kalau membaik Kita coba lagi Dengan dosis yang mungkin Dikurangi misalkan ya Atau Dicoba dengan dosis yang sama Nanti dilihat Kalau masih mual ya Nanti mungkin Ada yang dikurangi dosisnya Sehingga ini perlu konsultasi Dengan Dokter anak Kalau ini tidak bisa Ke dokter yang lain Baik Semoga Jawaban-jawaban dokter Tadi sudah Bisa memberikan Pencerahan untuk Pemirsa yang bertanya Dan juga untuk kita semuanya Yang tentunya Kita patut waspada Karena TBC Di negara kita Bahkan menduduki Peringkat kedua Atau ketiga dokter Di dunia tertinggi Sehingga Tentu saja Pemirsa Merupakan bagian Ikhtiar Yang dianjurkan Dalam syariat kita Agar Senantiasa kita Mewaspadai Cara-cara Untuk pencegahan Kemudian juga Hal-hal yang Bisa menghindarkan kita Dari penyakit TBC Khususnya pada anak ini Mumpung ingat Pencegahan Ini yang mau saya tanyakan Sebagai statement penutup Tadi Lagi Atau di sore hari ini Dokter Pencegahan dokter Iya betul Pencegahan Yang pertama Karena ini sangat banyak Dan Di sekitar kita Tidak tahu Kita siapa yang sakit TBC dan tidak Maka Vaksin BCG Kalau saya sendiri Saya merekomendasikan Karena itu vaksin Untuk mencegah TBC Dan cuma sekali Seumur hidup saja Insya Allah tidak Insya Allah sangat bermanfaat Walaupun tentu nanti ada Kapan dilakukan Kapan tidak boleh vaksin Dan lain-lain Kan pasti nanti ada Indikasi dan kontraindikasi Yang kedua Alhamdulillah Sekarang kita Kemana-mana pakai masker Ini juga salah satu Bentuk pencegahan Yang sangat baik Karena TBC Ditulakan lewat udara Ketika menggunakan masker Maka insya Allah Aman gitu ya Insya Allah sudah aman Apalagi Dipakai jaga jarak lagi Udah aman banget Insya Allah Seperti itu Baik Terima kasih dokter Atas Nasihat Ataupun pesan-pesannya Yang terkait dengan Bagaimana Pencegahan kita Untuk menghindari Dari Penyakit TBC ini Khususnya pada TBC yang terjadi pada Dan Semoga Pertemuan kita ini Menjadi Sebuah pertemuan Yang berbantuan Untuk kita semuanya Dan insya Allah Di pekan depan Setiap hari Rabu Siang Kurang lebih pukul 13.30 Anda akan bisa Kembali menyaksikan Program Live Q&A Sehat Buah Hatiku Bersama dengan Dr. Muhammad Seiful Haq Spesialis Anak Dan akhirnya Mewakili Sebenarnya Kru dan kerabat kerja yang bertugas Saya Zain Arifin Mengucapkan Terima kasih Pertama pada Dr. Seiful Yang sudah hadir di studio Bagaimana pemirsa Yang sudah menyimak Dan mengikuti acara ini Terlebih Bagaimana pemirsa Yang sudah beratensi Dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda Dan semoga Semuanya tetap dihitung Sebagai Pahala Ataupun sebuah Pemanfaatan untuk kita semuanya Oleh Allah Dan saat ini kita berakhiri dengan Doa Doa Kahuat alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya